Intro Ya kita kembali lagi bersama Bapak Ngatia Nah tadi salah satu program yang belum direalisasikan ya itu memang banjir Kemudian ada Stadion Sangkur yang cukup bergejolak juga ya Pak ya Karena masyarakat sudah melakukan aksi-aksi udah gregetan nih Kapan nih Stadion Sangkur yang nih dibenerin gimana sih gitu Mungkin seperti itu udah greget gitu Pak Sampil ada pamplet-pamplet di jalanan tersebar dimana-mana gitu Pak Itu gimana nih Pak? Jadi gini Mbak kita teruskan lagi ya masalah banjir melong tadi Oh yang banjir melong, oke Bahwa itu memang harus membebaskan saluran yang ada di wilayah Marghasih Atau Kabupan Banding Barat Barat Nah itu kalau Cimai kan sudah mulai membebaskan tanah Ini sudah berapa, ada puluhan, sudah puluhan yang kita bebaskan Hampir ratusan itu rumah yang kita bebaskan Sehingga sungai itu lebar Tinggal nanti apa namanya Kita pelaksanaan pembanggaran atau lebaran sungai Nah Marghasih sendiri tentunya itu kan bukan wilayah Cimai Tetapi anggaran bantuan dari provinsi Itu mengenai pelebaran pembebasan lahan atau pembebasan saluran untuk menuju ke sungai Citaro Nah itu kolaborasi antara kota Cimai dengan Kabupaten Bandung untuk ikut turut serta pembebasan lahan itu Nah kemudian yang menjadi belum terbebaskan yaitu tanah yang ada dekat Mau apa, tol yang punya perusahaan Pak Ahin Tetapi kemarin saya sudah ketemu percaya Pak Ahin Bahwa Pak Ahin akan membantu Masalah itu akan di-ACC pembebasan diberikan saluran Tetapi bebaskan dulu Marghasih Sehingga akan terjadi nanti sinkron Kalau sana bebas silahkan tanah akan dibebaskan Untuk digunakan sebagai sungai ataupun saluran kembungan lain Itu sudah sinkron sebenarnya untuk Cimai Itu tinggal pelaksanaan memang kan pembebasan ini tidak gampang ya Harus perlu persuasi pergaulan kepada masyarakat Jangan sampai menimbulkan permasalahan Yang kedua janji memang betul lapangan sangkuri ya Pak Alhamdulillah sebenarnya tahun ini Pak Mudah-mudahan tidak ada kendala Karena kita mendapatkan bantuan Yaitu pemulihan ekonomi nasional Ya dapat bantuan dari Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat Bahwa untuk pembangunan lapangan sangkuri yang Itu dibantu oleh Provinsi itu ada 110 miliar Wah luar biasa ya Pak ya Atau kurang jangan-jangan Ya memang programnya DED yang sudah dibuat tahun-tahun sebelumnya Bahwa di sangkuri yang ini direncanakan sampai 270 miliar Oke Tetapi mudah-mudahan dengan adanya ini bisa kita lakukan Bisa kita laksanakan Sehingga program ini bisa bertahap Untuk melakukan tahap satu mungkin tahap dua dan sebagainya Kembali minimal ada action yang Actionnya sudah ada Mudah-mudahan Pak Ini di tengah-tengah seperti ini Ini tetap berjalan Termasuk pembuatan underpass yang ada di depan dustira Sampai dengan jalan Sriwijaya Itu akan juga dilakukan tahun ini Oke Itu dapat bantuan dari Provinsi PEN itu ada 105 miliar Nah ini semua kan barang-barang besar Ini kami akan lakukan bersama SKPD semuanya Terkait Tetapi laksanakan dengan sebenar-benarnya Dan minta proyek ini kita jadikan menjadi proyek strategi Sehingga pada pelaksanaan nanti Saya bersama SKPD akan meminta kepada aparat penegak hukum Untuk pengamanan dan pengawasan Nah itu dia Serta pendampingan Dalam pelaksanaan ini Sehingga tidak menyimpang Kita jamannya ini jaman transparan Betul Jamannya jaman harus kita keterbukaan Dan harus bisa mempertanggungjawabkan Apa yang telah diberikan oleh negara Iya Dan ini adalah jangan main-main Gunakan yang sebenar-benarnya Kalau seperti saya ya Yang penting sesuai aturan saja Lakukan sesuai aturan Jangan menyalai aturan Bahwa penegak hukum Untuk ikut terserta dalam pengawasan dan pengamanan Salah satunya ada 4 strategi yang akan dilakukan Apa aja itu Pak? Underpass Dua ada pembangunan Lapangan Cangkurya Kemudian kita juga akan membangun Ekowisata yang ada di Cimenteng Cipagren RW12 sana Itu salah satunya nanti ada sebagai ekowisata Dan tempat pusat budaya Dan ada kulinernya di sana Juga mall pelayanan publik Yang ada di Kota Cimai Yang sekarang di Jalan Aruman Akan dilanjutkan tahap kedua ini Sehingga apabila tahun ini selesai Bisa dilakukan tahun 2022 itu Sudah melayani masyarakat secara Terpusat Baik itu bank, kantor, pos, pajak, disuduk capil dan semuanya Ada di sana Jadi memang sulit terpusat di sana gitu ya Pak ya Jadi orang mengurus itu tidak mundar-mandir ke sana kemari Tapi satu tempat bisa menyelesaikan semua Ini kemudahan perizinan dan lain-lain kepada masyarakat Oke Mudah-mudahan pengawasannya benar-benar gitu ya Pak Karena ini menyangkut dengan kualitas dari Kegiatan-kegiatan ini gitu ya Pak ya Jangan sampai kualitasnya nanti jadi tidak bagus nih Pak Oh iya, makanya perlu adanya pengawasan dan pengamanan Nah itu dia Nah itu kan tentang pembangunan wilayah gitu ya Pak ya Tapi kalau misalnya program Bapak sendiri Dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahinya sendiri Ada nggak nih Pak? Untuk kesejahteraan masyarakatnya Memang untuk kesejahteraan masyarakat Perlu diketahui bahwa Cimahinya kan terdiri dari tiga kecamatan Betul Kecamatan Utara Identiknya adalah KBU, Kawasan Bandung Utara Ya Nah disini tidak ada sumber daya alam juga Kemudian Cimahin Cimahin Tengah Identiknya disana adalah Wilayah pendidikan Dimana disitu isinya adalah Pendidikan-pendidikan TNI Sehingga Sumber daya manusia Yang dibina dan dididik di tengah Yang digalinya Kemudian kejahatan Arab Di selatan, kecamatan selatan Disana adalah wilayah industri Yang mana industri ini adalah Merupakan kejahatan juga masyarakat Nah ini yang perlu dibina itu Antara utara tengahnya berbeda-beda Kebutuhannya beda gitu ya Pak ya Kebutuhannya beda, wilayahnya berbeda-beda Nah inilah penguasaan-penguasaan ini Kita harus bisa mengemas Kita harapkan mungkin daerah industri Juga bisa menyejahterakan terhadap Masyarakat lingkungannya Di tengah pendidikan kita kedepankan Disini ada lemdik-lemdik TNI Ada delapan pusat pendidikan Dua pusen Kemudian ada Empat belas satuan TNI Berarti jumlahnya ada Dua puluh dua Banyak juga ya Banyak di Cimahi ini Dua puluh dua satuan TNI Dan mayoritas ini memang Semua sumber daya manusia dididik disini Dan untuk disepair seluruh Indonesia Menjadi seorang komunitas Iya bagus lah Minimal nanti dari Cimahi ini Akan ada banyak sekali bibit-bibit Sumber daya manusia yang berkualitas gitu ya Pak ya Sehingga terjadi Pemerataan pembangunan ya Antara utara, tengah, selatan Sehingga seimbang Tidak menyebutkan Kecemburuan Di wilayah masing-masing Iya kesenjangan Jangan yang di kota aja nih yang enak Dan kita punya Nah kalau nanti Ya istilahnya kita punya konsep juga Bahwa konsep kita adalah Membangun mulai dari Perbatasan Membangun mulai dari perbatasan Maksudnya gimana tuh Pak Maksudnya kalau pembangunan sekarang Kalau di kota kan jelas yang udah dibangun terus Iya betul Nah bagaimana perbatasan kita yang paling ujung Nah itu dia Dimulailah dari sana sebenarnya Sehingga untuk mengejar pembangunan yang ada di kota Sehingga imbang Antara pinggiran Maksudnya dari pinggiran Pinggiran perbatasan Ya dibangun mulai dari pinggiran perbatasan Sehingga nanti mengejarnya itu Karena di tengah ini kan udah dibangun terus Betul Mulai pinggiran ini lah Sehingga masyarakat yang ada di pinggir-pinggir itu Seimbang Iya Jangan sampai ada kesenjangan sosial lagi Antara Saya tuh daerahnya di Cimahi Tapi wali kotanya gak pernah datang Nah seperti itu Jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi Gitu ya Pak ya Nah kalau misalnya Ini Pak Dalam menjadi prioritas utama itu kan Kaitannya dengan pembangunan infrastruktur ya Pak ya Yang tadi akses-akses masyarakat Ada mal pelayanan publik di kota Cimahi Untuk peningkatan kesejahteraan Nah kalau untuk pembangunan di kota Cimahi sendiri Di tingkat kelurahan juga kan ini Butuh perhatian Karena dari tingkat kelurahan ini Biasanya lebih banyak ditemukan masyarakat-masyarakat Yang hidup di dalam garis kemiskinan ya Pak ya Nah gimana nih cara Bapak mewujudkan Pemerataan pembangunan di wilayah kelurahan Kalau misalnya tadi kan dari pinggir-pinggirnya nih Pak Dimulai dibangun Tapi kalau dari tiap kelurahannya sendiri Bapak punya programnya juga gak sih Pak? Nah kalau dari kelurahan Memang yang sudah kita laksanakan dan kita lakukan Bahwa pembangunan sampai saat ini adalah salah satunya Bagaimana mengatasi kemiskinan Masih banyak orang yang hidupnya perlu dibantu Salah satunya orang itu kan butuh sandang papan pangan Betul Papan sudah ada, pangan ada, sandang ada Tapi papan ini sudah layak kah kan gitu ya Makanya perlu masyarakat ini yang masih ada kekurangan Masih perlu peningkatan terhadap papannya Sehingga pemerintah memberikan bantuan berbentuk Salah satunya rutilahu Bedah rumah Nah itu sudah dilakukan untuk pelaksanaan membantu Kepada masyarakat yang masih kurang mampu Dan pendataan ini oleh RT RW sampai dengan kelurahan Untuk mendata dengan sebenar-benarnya Orang yang berhak menerima rutilahu Jangan sampai salah sataran gitu ya Pak ya Jangan sampai salah sataran Nah selama ini kadang-kadang kan salah ya Yang objektif Cek di lapangan makanya tugasnya kelurahan Adalah mengecek sampai tingkat bawah Karena kelurahan ini adalah merupakan pemerintah hujung toba yang ada di wilayah Betul Yang selalu bersentuhan dengan masyarakat Sehingga harus bertindak secara objektif Dan terhadapkan kepada masyarakat Yang perlu dibantu ya dibantu Yang tidak ya tidak Tetapi secara objektif Dan saya minta juga para lurah ini Jangan punya kesan bahwa Apa namanya Lurah ini merupakan ASN yang buangan Itu salah besar Salah kaprah Kalau bagi saya Justru lurah inilah hujung toba Merupakan kekuatan kita yang ada di wilayah Untuk menyampaikan Melaksanakan program-program ini bisa tercapai Ini ada di lurah Nah itu kan kalau misalnya untuk meningkatkan garis kemiskinan Tadi memang ada program dari pemerintahan juga Tapi bagaimana dengan mereka yang Secara prosedural Memang tidak bisa mengikuti aturan dari pemerintah Misalnya Ada satu keluarga yang memang harus dibantu Tapi terkendala dengan surat-surat Atau mungkin rumahnya memang berdiri di tanah Yang memang bukan seharusnya dibangun Itu gimana nih Pak Apakah ada jalan keluar bagi mereka Untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya nih Pak Minimal untuk tempat tinggal Kita juga kan tidak mau salah ya Masalahnya begini Membangun rutilahu Di tempat tinggalnya seseorang Tetapi tanahnya belum sertifikat Tanahnya bukan milik pribadi Apalagi milik pemerintah Itu kan tidak bisa Nah itu berarti larinya adalah sosial Oke Nah sosial ini gotong royong bagaimana Mungkin kita mau minta bantuan Secara gotong royong Atau kita punya basnas dan sebagainya Kita kondisikan semuanya Ayo kita bantu-bantu Gotong royong Seikhlasnya bagaimana kita bisa nyelesaikan itu Oke jadi memang ada Masih ada jalan keluar gitu ya Pak ya Seperti itu Tapi biasanya itu tidak disampaikan nih Pak Bahwa ternyata di kota Cimahi Ada seperti barusan kata Bapak Basnas bisa membantu Kemudian secara sosial yang lain juga bisa membantu Tapi banyak juga yang masih belum tahu Bahwa ternyata mereka bisa meminta pertolongan kepada Bagian-bagiannya itu gitu Pak Tergantung kita mengemasnya Oke Kalau kita kemas kita mencari bantuan kemana saja Yang sifatnya membantu Kita kan pulih saja Selama tidak menganggu Menyalai aturan anggaran APBD Kan gitu ya Oke Baik Nah ini kembali lagi nih Pak Kalau misalnya sehubungan kejadian yang tadi sudah di awal nih ya Pak ya Saya sampaikan juga bahwa kan ada OTT wali kota Cimahi nih Pak gitu Nah kalau misalnya Bapak sendiri punya terobosan tersendiri enggak Pak Untuk melanjutkan program yang tersisa Atau program Kayaknya saya punya program ini yang selama ini masih dipendam Belum bisa dikeluarkan Jadi unak-unak program terobosan Bapak Ada enggak Pak Ya ada sebenarnya sih ya Program-program itu yang belum terselesaikan Tapi kita tetap ke Apa nanya Fokus kepada janji-janji Politik kita Itu bisa menyelesaikan Memang agak Belum terselesaikan Berhenti Waktu kita punya cita-cita Untuk membuat wisata militer Itu terkendala juga Iya Karena itu ikon tersendiri di Cimahi Kita harapkan sih itu bisa Terselesaikan ya Mudah-mudahan dengan masih ada sisa waktu ini Kita akan koordinasikan Bisa dilanjutkan kan gitu ya Semarin sempat berhenti Iya Tahun pertama memang iya Alhamdulillah kita jalan Tapi terhenti ya sudah Mudah-mudahan di tahun ini bisa terselesaikan Kemudian termasuk budaya-budaya Kita tingkatkan nanti Termasuk terobosan-terobosan bahwa di utara itu adalah daerah Kawasan Bandung Utara Tetapi kita perlu adanya penghijauan RTH-nya harus benar-benar Sehingga untuk mengurangi penyujuan yang ada di utara ini Jangan sampai terganggu Kita buat pembibitan-pembibitan tanaman tamah yang ada di utara Khususnya di Cementeng sana Karena disitu ada Satgas Citarum Iya betul Yang membuat penanaman-penanaman Bibit-bibit tanaman yang bisa disebarkan kepada masyarakat yang butuh Sehingga penghijauan kembali di utara Bahkan sampai selatan juga bisa Karena ada pembibitan dari Citarum-harum Ya kan dulu ada Citarum-harum yang sekarang Di daerah Cementeng sudah lumayan kondisinya Hijau kembali Iya hijau kembali ya Pak ya Banyak sekali bantuan-bantuan Pohon-pohon yang disalurkan ke sana gitu ya Pak ya Pak kalau misalnya untuk Mas Saki ini Pak Ini kan masih memanas tentang COVID-19 gitu ya Pak ya Ada program apa nih Pak yang dilaksanakan di kota Cimahi Pak? Saya sampaikan bahwa kita Mengenai penanganan COVID-19 Kita mengikuti instruksi mendagri Menteri Dalam Negeri Bahwa mulai dari instruksi mendagri nomor 1, nomor 2, nomor 3 Dan sekarang adalah nomor 4 Yang pertama adalah PPKM Kedua PPKM Tahap 2 Kemudian sekarang adalah PPKM Mikro Tahap 1 sudah selesai kan Sekarang PPKM berbasis Mikro Tahap kedua dari tanggal 23 kemarin sampai dengan tanggal 8 Maret Oke Nah Dengan PPKM itu Kita punya strategi caranya Kemarin kita lakukan Mulai dari PPKM Sampai dengan PPKM Mikro Jadi ibaratnya kalau saya dalam waktu saya masih di TNI Ini bentuk sebuah operasi Ini bentuk sebuah operasi Operasi tempur Seperti itu ya Kalau tingkat kota Kemarin kita lakukan adalah Operasi tingkat Kompi Ada Kompi Tengah Kompi Selatan Kompi Utara Nah sekarang kita lakukan PPKM kedua ini Ibaratnya kita melaksanakan Operasinya adalah Taktik tingkat Pleton Taktik tingkat Pleton ini Artinya bahwa Dikomandoi oleh Sanggas Yaitu oleh Pak Lura Sehingga kebawahnya Nanti sampai tingkat RTRW Dilakukan seolah-olah Operasi serangan regu Ya memang terasa sih Pak Alhamdulillah Dengan adanya PPKM PPKM Mikro pertama Kedua ini dilakukan Yang pertama kemarin Alhamdulillah Hasilnya sangat signifikan Banyak ditekan Yang sembuh banyak Dan sekarang Kondisi terakhir kemarin Yang isolasi Dari 500 Sekarang tinggal 220 Isolasi mandiri Dan sudah banyak yang sembuh Dan hari ini sudah turun lagi Kemudian yang Ada di Mana Di isolasi Di Rumah sakit Itu tinggal 24 Kemarin Ya Dan itu Bukan hanya di Cimai saja Ada yang di Bandung Jadi Sudah sangat turun Meninggal disini Juga dapat ditekan Alhamdulillah Kemarin sudah kuning Untuk Cimai Tetapi kita tidak boleh lengah Tidak boleh lengah Karena Walaupun kuning Kita tetap Patuh terhadap Protokol kesehatan Ini kenapa bisa Kita jalankan Karena Dari operasi Tingkat regu Atau tingkat reton Tadi kita laksanakan Sehingga Menjurus kepada Sasaran Salah satunya Sampai tingkat RT dan RW Jadi Itu dasar keseluruhan Tapi RW mana yang merah Kita gempur Kita serbu Kita jaga Dan sebagainya Kita rawat disitu Iya Nah ini kan Baru kali ini nih Untuk Pemimpin Kota Cimahi Pimpinannya Yang berbasis Militer ya Pak ya Baru sekarang Nah biasanya kan Kalau dari militer ini Penuh kedisiplinan Betul Seperti itu Nah dalam rangka Kinerja organisatoris ini Pak Bagaimana Bapak Menggerakkan Aparat ASN ini Yang di Kota Cimahi Tentunya Agar dapat Melakukan kinerjanya Bisa berlangsung Seoptimal mungkin Sehingga hasilnya Nanti bisa dirasakan Oleh masyarakat Pak Jadi jangan sampai Nanti ada kecenderungan Ah ASN mah Santai-santai kerjanya Gitu Tapi gak gitu dong ya Pak ya Iya Memang dilematis ya Mbak Terus terang aja Ya kita gak apa-apa Tetapi saya Selama diberikan Apa namanya Kepercayaan Untuk memimpin ini Saya juga bertanggung Bagaimana Staff saya ASN saya ini Tetap semangat Dalam melakukan tugas Kita mendorong Memotivasi Kepada seluruh ASN yang gue tajimahi Termasuk kita kerjasama Ataupun Selalu kita dorong Melalui pembinaan Terhadap ASN Cumannya Khususnya Di eselon 2, 3, 4 Kita jalani Supaya Melaksanakan Kegiatan ini Dengan sebenarnya Tidak perlu ini Selama kita melaksanakan Sesuai aturan Sesuai koridor Ya kita harus benar Kan gitu ya Jangan melenceng Jangan membelok Kemana-mana Laksanakan sesuai prosedur Dan aturan Sehingga kita selamat Kan gitu ya Ini selalu Tegaskan Dan saya tekankan Kepada seluruh ASN Ayo kita kedepankan Pengabdian kepada masyarakat Karena apa Masyarakat ini Masih banyak perlu Kita bantu Masyarakat ini Selesaikan Karena kita Mengabdi itu adalah Komitmen dalam hati saya Semenjak saya di militer Sampai dengan saya Komitmen saya adalah Pengabdian terhadap masyarakat Nah itu saya tanamkan Saya sampaikan kepada Seluruh ASN Coba kedepankan Pengabdian Laksanakan sesuai prosedur Dan tukok sinya Masing-masing Ya Pak ya Dan kita sangat berharap Banyak sekali kepada Pak Ngatiana Untuk jangan sampai Kita mendapatkan lagi Rapot merah ya Pak ya Mohon dijaga Pak Amanatnya Pak Saya berjanji Ya saya komitmen tetap Saya ada melakukan Pekerjaan sesuai aturan Dan juga Jangan dibuat Saya menjadi salah Dan gitu ya Saya komitmen Tetapi kan semuanya Tidak saya ketahui semua ya Tetapi saya akan berupaya Bagaimana Jangan main-main semua ASN ini Laksanakan sesuai prosedur Tukok sinya Dan aturan Itu yang saya tekankan Kepada ini Tidak berdampak kepada saya Dan saya berjanji Tidak akan bermacam-macam Semua berjalan Dengan sesuai aturan saja Ya Ini saya lakukan Karena saya malu juga Jangan sampai terjadi Amit-amit Mudah-mudahan Ya Allah Jagalah saya Saya komitmen untuk masyarakat Dan menjalankan pemerintah APBD APB Yang dilakukan ini adalah Anggaran uang rakyat Jangan dikianati Saya malu dengan TNI Apabila Saya lakukan yang tidak benar Karena saya mantan TNI Sehingga hati saya ini Masih ada di dalam hati TNI adalah Mengabdi kepada masyarakat Oke Kita pegang janjinya ya Oke pengertiannya Kita harus segera Akhir perbincangan kita Se hari ini Ada yang ingin disampaikan dulu Silahkan Saya sampaikan kepada Khususnya seluruh masyarakat Kota Cimai Kita jaga Kita jaga Kota Cimai ini Yang kondusif Ya yang aman Tentram Jangan pada gontok-gontokan Jangan pada mencari-mencari Kesalahan orang lain Tetapi Jadikanlah semua itu Untuk koordinasi Musarah Mumakat Sehingga Cimai ini Tidak Bergejolak Iya Semuanya bisa dikoordinasikan Dikomunikasikan Sehingga tidak ada Saling menyalahkan orang lain Saling Apa Mengusir orang lain Tetapi kita buat Cimai Kondusi Tentram Rukun Damai Memang manusia itu Bermacam-macam Bibit Karakternya Karakternya bermacam-macam Karena manusia Bibitnya berbeda-beda Maksudnya Salah satu keluarga juga Anak juga belum tentu sama Itu salah satu ya Apalagi Cimai Masakannya banyak Tidak akan sama Tetapi Semua itu bisa dibina Dilakukan Sehingga terjadi Kemumwakatan ini Terjalin dengan Komunikasi yang baik Koordinasi yang baik Kita timbulkan yang Kondusi Cimai Aman Rukun Tentram Damai Itulah Saya harapkan Mudah-mudahan Sekali lagi Juga jaga Kesehatan masing-masing Protokol kesehatan Harus dilakukan Karena Saya yakin Masyarakat Kota Cimai Terkenal dengan Disiplinnya Karena kita menciptakan Disiplin Karena disiplin itu Adalah kunci keberhasilan Disiplin itu Adalah karakter Apabila masyarakat Kota Cimai Disiplin Kita bersama-sama Bisa tercapai dengan baik Ini saya sampaikan kepada Seluruh masyarakat Kota Cimai Ayo bersama-sama Saya tidak bisa bekerja sendiri Tanpa bantuan dari Seluruh masyarakat Serta Stakeholder Serta pemimpin-pemimpin yang ada Di wilayah Kota Cimai Oke baik Terima kasih banyak Untuk Bapak Ngatiana Semoga Selalu aman Ya Pak ya Dalam menjalankan tugasnya Dan sukses selalu Untuk Bapak bersama tim Ya terima kasih banyak Sahabat lima waktu Dan Sampai disini dulu Kita akan lanjutkan kembali Nanti obrolan-obrolan Bersama PLT Wali Kota Cimai Bapak Ngatiana Di acara berikutnya Sampai jumpa